Saya kan berjualan di marketplace, itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Barang-barang Anda sendiri? Barang-barang saya sendiri, saya yang kirim. Anda yang kirim sendiri? Iya. Hukum masalahnya boleh? Wallahuteraan alam. Lalu saya mempunyai perwakilan yang mereka tidak memiliki barang, jadi barang dari saya. Lalu mereka... Wakil ini yang Anda tunjuk, apakah setiap Anda kirim barang atas nama dia, harus dia bayar dahulu atau bayar-bayar nanti-nanti? Atas nama mereka, tapi customer langsung transfer ke saya. Pertanyaan saya, transfer ke Anda langsung. Iya, jadi mereka hanya memproses transaksi, maksudnya belinya apa, harganya sekian, hanya ngasih invoice, lalu total transfer, dan mereka, customer, langsung transfer ke rekening saya. Itu kalau misalkan tidak lewat marketplace, misalkan langsung lewat perwakilan. Lalu dia dapat fee yang Anda kirimkan uang, gitu? Iya, fee-nya itu diakumulasi, saya dikumpulkan, maksudnya tetap ditahan di saya selama satu bulan, baru saya kasih pas akhir bulan. Boleh. Boleh. Lalu mereka mempunyai toko marketplace. Misalkan mereka menjual barang saya lewat marketplace dia. Lalu, ini yang ketiga apa ini, lalu ini? Siapa lagi? Dia kan punya toko marketplace. Dia siapa lagi ini? Yang perwakilan saya, marketer saya. Dia menjual barang saya, yang kirim barang saya atas nama dia, otomatis kan uang masuk ke marketplace dia. Anda wakilkan ke dia, tolong jualkan barang saya. Iya, saya sudah wakilkan ke dia. Uang terima oleh Anda juga, oleh... Masuknya kan, masuknya kan ke... Ke wakil Anda tadi kan ya? Ke wakil... Masuk uang ke dia, terus... Itu hukumnya bagaimana? Setiap barang yang terjual, Anda kirimkan langsung atau dia harus bayar dulu ke Anda? Dia harus bayar dulu. Kalau bayar dulu berarti antara Anda dengan dia jual beli. Dia haram untuk menjualkan sebelum dia beli dan dia terima barang dari Anda. Berarti kalau misalkan tanpa dia membayar dulu itu boleh, Ustaz? Kalau tanpa dulu, wakil dari seperti tadi boleh. Oh, berarti... Itu yang bedakan antara wakil dengan jual beli. Walaupun namanya sama-sama agen. Dalam istilah konvensionalnya mereka namakan A ini agen, B ini juga agen. Tapi yang satu, yang pertama tadi kan marketer Anda nggak mesti bayar dulu kan ya? Yang itu boleh. Yang ini dia harus bayar dulu ke Anda, baru Anda kirimkan barang ke pembelinya dia, maka ini bukan akadnya wakalah, ini jual beli. Maka haram dia jual sebelum dia terima dan beli barang dari Anda. Berarti kalau misalkan dibayarnya nanti pas udah akhir bulan, jadi akumulasi selama satu bulan itu boleh, Ustaz? Itu boleh. Ya, tapi ingat-ingat kalau dia nggak bayar-bayar gimana? Karena akad wakalah, itu antara orang saling yang percaya. Anda mewakilkan kepada teman dekat yang selama ini udah tahu orangnya bisa dipercaya. Ya, tapi orang yang tahu-tahu datang minta barang, boleh nggak saya jualin barang kamu? Ya, Anda nggak berani kan? Nanti dia bawa barang terus nggak muncul-muncul lagi. Daik.